Selamat datang di Pop Faktor, channel di mana Anda akan menemukan fakta-fakta menarik dan unik di seluruh dunia. Pada video kali ini, kita akan mengungkap keindahan yang begitu luar biasa dari salah satu kajaiban dunia yang tak tergantikan, yaitu Great Barrier Reef. Siap-siaplah untuk terpesona. Dengan luas sekitar 344.400 km persegi, Great Barrier Reef adalah terumbu karang terbesar di dunia. Ukuran tersebut kurang lebih sama dengan ukuran wilayah negara Italia. Saking besarnya, Great Barrier Reef bahkan bisa dilihat dari luar angkasa. Jika dianggap sebagai negara, luas Great Barrier Reef akan menempati urutan ke-63 berada di antara Jerman yang luasnya 357.000 km persegi dan Republik Kongo dengan luas 342.000 km persegi. Terletak di lepas pantai Queensland, Australia, Great Barrier Reef adalah rumah bagi lebih dari 1.500 spesies ikan, 600 jenis terumbu karang, dan ribuan organisme laut lainnya. Jumlah ini sangat menakjubkan. Terumbu karang sebenarnya adalah sekumpulan makhluk hidup kecil yang disebut polip yang hidup dalam koloni. Polip ini bekerja sama dengan alga mikroskopis yang disebut Susantela untuk saling menguntungkan. Polip memberikan tempat tinggal dan makanan untuk Susantela, sementara Susantela memberikan nutrisi mawi fotosintesis mereka. Ini adalah hubungan simbiosis yang luar biasa. Great Barrier Reef menyajikan pemandangan yang menakjubkan. Dengan warna warna kerumbu karang, ikan-ikan beraneka ragam, penyuk-penyuk, yang mengemaskan, hiu-hiu yang mempesona, dan bahkan paus yang mengagumkan. Keanak karagaman hayati di sini begitu luar biasa. Dan itu membuat Great Barrier Reef menjadi tempat yang sangat penting bagi ekosistem laut kita. Karang hidup yang membentuk Great Barrier Reef berada di atas struktur karang tua yang mati dengan perkiraan usia mencapai 20 juta tahun. Kambar Nautilus yang mirip alien adalah sepupu jauh dari cumi-cumi, tetapi yang membuat makhluk ini menarik adalah bentuk fisik yang relatif tidak berubah selama 500 juta tahun terakhir. Petualang Inggris, Kapten James Cook, dikreditkan sebagai orang barat pertama yang menemukan Great Barrier Reef. Namun, penemuan Cook bukanlah hasil dari eksplorasi yang ambisius, melainkan akibat kecelakaan kapal. Pada tahun 1770, kapal Cook H. M. Berg Indiefur bertabrakan dengan puncak karang di dekat Selandia Baru. Tabrakan mengakibatkan kerusakan substansial pada kapal Cook, memaksanya untuk berlabuh untuk perbaikan. Kaya dengan sumber daya alam, Great Barrier Reef adalah situs yang memiliki makna budaya dan spiritual luar biasa bagi orang Aborigin Australia dan penduduk sekitar Kepulauan Selatoras. Sejumlah subkelompok diakui oleh pemerintah Australia sebagai pemilik tradisional terumbu karang, dan diberi kompensasi atas penggunaan properti laut tersebut untuk kepentingan nasional. Ketika kondisinya tepat, seringkali setelah bulan purnama terjadi fenomena menakjubkan reproduksi karang. Seluruh koloni seperti disinkronkan dengan setiap polip melepaskan materi genetiknya ke dalam air sehingga menciptakan pemandangan seperti badai salju. Peristiwa reproduksi masal ini menimbulkan endapan di permukaan air yang terlihat dari luar angkasa. Setelah itu, karang baru akan terbentuk. Hebatnya, hanya butuh polip tunggal untuk memulai terumbu baru. Bulan-bulan musim panas mungkin tampak seperti waktu yang tepat untuk mengunjungi Great Barrier Reef. Tapi selain dari suhu yang sangat panas, musim panas adalah saat di mana ubur-ubur penyengat banyak berkeliaran di sekitar terumbu karang. Musim ubur-ubur penyengat membentang dari November hingga Mei dan dalam waktu ini Anda mungkin harus berenang mengenakan Stinger Sweet sebagai pelindung. Tapi jangan takut. Meskipun lebih dingin di musim dingin, suhu udara dan air masih menyenangkan dan yang paling penting Anda akan terhindar dari ubur-ubur. Pada tahun 2014, Google Street View yang memungkinkan pengguna mengamati foto-foto lokasi di berbagai belahan dunia mulai memperbarui basis datanya dengan gambar bawah Laut Great Barrier Reef. Sayangnya, terumbu karang ini juga menghadapi orang lain. Perubahan iklim, polusi, dan aktivitas manusia telah menyebabkan proses pemutihan terumbu karang yang merusak. Peningkatan suhu laut yang drastis mengakibatkan susan telah meninggalkan polip yang mengakibatkan terumbu karang kehilangan warnanya yang indah dan menjadi rapuh. Menurut studi terbaru, sekitar 50 persen terumbu karang di Great Barrier Reef telah hilang dalam 30 tahun terakhir atau sejak sekitar tahun 1980. Itu adalah sinyal bahaya. Namun, Australia dan organisasi lingkungan setempat sedang berjuang untuk melindungi dan memulihkan terumbu karang ini. Mereka melakukan upaya untuk mengurangi emisi karbon, melarang praktek penangkapan ikan yang merusak, serta memperkuat area konservasi untuk memberikan perlindungan bagi kehidupan laut. Kita semua memiliki peran dalam menjaga keindahan dan keanakaragaman Great Barrier Reef ini. Mari kita semua bersatu dan mengambil langkah-langkah kecil untuk mengurangi jejak karbon, mengurangi penggunaan plastik, dan lebih sadar akan pengaruh kita terhadap lingkungan. Bersama-sama, kita bisa menjaga keajaiban dunia ini agar tetap berkilau selamanya. Terima kasih telah menonton video yang sangat mengagumkan ini. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan membagikan ke teman-teman Anda, supaya Anda memiliki bagian juga dalam melestarikan alam ini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.